Jika kamu sudah mencari skincare yang fokus pada anti-aging, sebaiknya pakailah skincare dengan kandungan retinol. Kandungan ini dapat memperlambat tanda penuaan, meningkatkan produksi kolagen, serta meratakan warna kulit. Retinol sudah bisa mulai dipakai pada usia sekitar 20-an awal. Jangan tunggu sampai usiamu semakin matang lagi biris, sebab proses pencegahan akan lebih baik daripada pemulihan. Dalam video ini, Nidia akan memberikan rekomendasi retinol cream yang bisa kamu coba. Yuk langsung saja tonton videonya. Tapi kalau kamu baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Tak hanya bekerja sebagai anti-aging, Father Bow Retinol Barrier Cream juga dapat mencegah timbulnya jerawat. Jerawat yang dimaksud di sini termasuk beruntusan yang disebabkan oleh komedo. Sekalipun retinol dianggap kandungan yang cukup keras, tapi krim ini tidak menimbulkan purging pada kulit. Bahkan kamu bisa menggunakannya setiap hari dan langsung dikombinasikan dengan skincare lainnya. Oleh karena itu, cocok sekali digunakan para pemula yang belum pernah menggunakan retinol sama sekali. Hasilnya langsung terasa, kulit jadi lembab dan kenyal. Bahkan ketika didiamkan beberapa jam pun, kulit tetap terasa lembab. Hal ini termasuk ketika kamu berada di ruangan berasai biris. Walaupun melembabkan, krim Votrepo punya tekstur yang cepat menyerap dan tidak lengkat. Krim Votrepo ini bisa kamu beli dengan harga Rp 165.000. Ukurannya memang tidak terlalu besar, hanya 12,5 gram. Tapi cukup irit dalam pemakaiannya karena kandungan melembabkannya yang cukup tinggi. Kelebihannya, ukuran krim yang mungil ini membuat Votrepo mudah dibawa saat bepergian. Kemasannya tidak membuat tas penuh. Buat kamu yang takut kulitnya purging saat menggunakan retinol krim, cobalah menggunakan For Skin Sick Retinol Overnight Cream. Krim ini mengandung retinol yang presentasenya sedikit, jadi aman digunakan di kulit. Namun, sebaiknya digunakan produk ini dengan frekuensi perlahan. Jangan langsung setiap hari. Cobalah menggunakannya 1 minggu 2-3 kali. Kemudian berseling dan diakhiri dengan setiap hari. Cara ini bisa didesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing ya. Krim For Skin Sick memiliki tekstur yang cukup tebal, tapi tetap nyaman digunakan saat sedang tidur. Warna aslinya tuh putih kekuningan, jadi bukan karena oksidasi ya biris. Dikemas dengan tabung berwarna hitam, produk ini ternyata mementingkan kandungan di dalamnya agar tidak cepat rusak. Tujuannya supaya sinar matahari tidak mudah masuk ke dalam produk ini. Tapi, biar lebih aman simpanan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Produk ini memiliki harga yang cukup pricey, yaitu Rp240 ribuan. Tapi sekarang ini di marketplace sedang diskon jadi sekitar Rp180 ribuan. Wah, lumayan banget ya. Sekalipun agak pricey, produk ini worth to try. Soalnya efeknya sangat baik untuk kulit. Menurut review-review yang Nidya baca dalam forum kecantikan dan blog, penggunanya merasa kulit jadi lebih cerah, jerawat dan beruntusan cepat kempes, dan kulit terlihat lebih sehat. Yang bikin anak lagi, produk ini dilengkapi dengan aroma yang menenangkan. Tentunya bisa bikin kamu nyaman selama tidur. Dikenal dengan berbagai varian moisturizernya, sekarang Olay juga mengeluarkan versi retinol. Olay Regenerys Retinol 24 Night Moisturizer mampu menyerap hingga ke lapisan kulit terdalam. Di dalamnya juga terdapat formula eksklusif dari niacinamide sehingga kulit lebih cerah, memperbaiki skin barrier, mengurangi inflamasi, mengurangi jerawat, dan melembabkan. Kelembabannya bisa terasa hingga 24 jam dari pemakaian tersebut. Moisturizer Olay tidak mengandung pewangi ataupun pewarna. Oleh karena itu, cocok digunakan oleh kulit sensitif. Di dalamnya memang mengandung silikon. Hal ini bertujuan agar kulit terasa lembut ketika diaplikasikan. Selain itu, silikon juga membuat krimnya menjadi waterproof sehingga tidak mudah luntur terkena minyak ataupun keringat. Kamu bisa membeli produk ini seharga Rp 299.900 untuk ukuran 50 gram. Isinya cukup banyak. Tentunya produk ini tidak akan cepat habis. Retinol krim dengan kemasan berwarna ungu ini sangat nyaman digunakan. Teksturnya yang mudah menyerap di kulit tidak akan membuat kulitmu terasa berat. Cocok pula digunakan oleh kulit berminyak. Krim Retinol rata-rata memiliki harga yang cukup pricey. Tapi tidak dengan Pond's Edge Miracle Whip Cream. Produk ini bisa kamu beli dengan kisaran harga Rp 125.000 untuk ukuran 50 gram yang cukup besar. Sekalipun terjangkau, krim Pond's memiliki kualitas yang bagus. Di dalamnya terkandung 6 ingredients istimewa yang mampu membuat kulit 3 kali lebih lembab, mudah, dan bercahaya. 6 kandungan itu antara lain Retinol C, Prebiotic, Hyaluronic Acid, Pentafitin, Milk Essence, dan Vitamin B3. Tekstur Pond sangat lembut di kulit. Rasanya juga ringan sehingga nyaman ketika digunakan. Oleh karena itu, kamu bisa menggunakannya di pagi hari maupun malam hari. Anaknya lagi, saat diaplikasikan di bawah makeup, krimnya tetap nyaman digunakan dan tak membuat makeup menjadi patchy. Pond's Edge Miracle Whip Cream memang hasilnya tidak insan. Kamu bisa mulai merasakan efeknya yang baik untuk kulit setelah pemakaian sekitar 3 mingguan. Walaupun begitu, krimnya efektif digunakan dimulai dari usia 20-an. Itu dia keempat krim Retinol yang bisa kamu coba untuk memperbaiki kulitmu. Sekarang Nidya pamit dulu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Coba lah!